Perkenalkan, nama saya Gesa Jeremia Yesuno Harokaro. Usia saya 12 tahun. Saya berasal dari runggun GBKP Kremet 7, Paranggulan, Medan. Saya akan menyampaikan permantuan yang diambil dalam kitab Jeremia 1 ayat ini sampai dengan saya. Jangan tema, aku dilahirkan untuk menjadi besar. Sebelum saya menyampaikan teman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesehatan dan kesempatan, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari teman-Mu. Kiranya teman-Mu boleh kami hayati dan imani, sehingga boleh berguna bagi diri kami, juga bagi orang lain, dan bersama kami. Ya Tuhan, ingin ada anak-Mu yang keren sempurna, mengkerenakanlah di dalam nama anak-Mu, Yesus, kami berdoa dan menyaksikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terkasih, dalam Tuhan kita akan membuka kitab-kitab dari kitab Jeremia 1 ayat 5 sampai dengan saya. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim dirimu, aku telah mengelakkan engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini masih muda, karena aku tidak apa-apa yang berbicara. Tetapi Tuhan berteman kepada aku. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun kau kutus, haruslah engkau pergi. Dan atapun yang kuperintahkan, padamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau. Demikianlah dengan Tuhan. Dari ayat ini, kita bisa melihat arti dalam sebuah panggilan, dalam hidup kita. Di ayat yang kelima dan keemal, Jeremia dipanggil Tuhan pada usia yang masih sangat muda. Dan Jeremia berkata kepada Tuhan, Aku, Tuhan Ayah, sungguhnya aku ini masih muda, dan aku tidak apa-apa yang berbicara. Tetapi Tuhan berkata kepada Jeremia, Bukan karena ia muda, bukan karena ia apa-apa yang berbicara. Tetapi karena Tuhan telah tak apa-apa yang berbicara dalam hidupnya. Hingga ada sebuah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan pada ayat yang ke-8, Tuhan hadir di tengah-tengah penutusan dan menyertai orang-orang kuliahnya. Saudara-saudara yang berkasih, jika Tuhan bisa memakai Jeremia begitu terbiasanya, Tuhan juga bisa memakai saudara dan sayur, Tuhan juga bisa pakai. Tuhan tidak memandang berupa baik atau jahat, Tuhan tidak memandang itu. Tapi Tuhan bisa pakai juga, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Padirkan Tuhan di dalam hidupmu, dan setiarlah memberikan kebenaran dengan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita bersampiru dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firmanmu, kiranya temanmu dapat menjadi berguna bagi hidup kami. Dan Tuhan, berkatilah buat saudara-saudara yang terkena musibah dan musimabung. Kiranya Tuhan memberikati mereka. Dan juga Tuhan berkatilah pada saat pandemi ini, kiranya Tuhan menjauhkan segala virus dari kami. Tuhan, kami rindu sekolah. Kiranya Tuhan memberkati virus corona agar kami dapat aktivitas dan sekolah seperti biasanya, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga rindu untuk memuji namamu dan aktivitas ke sekolah. Tuhan, kami juga rindu untuk berjumpa dengan teman-teman seiman Tuhan. Saya Tuhan, berkati dari Tuhan untuk keluarga aku, kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan tambahkan rejeki. Dan juga Tuhan memberikan kesehatan yang melupai Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini saja yang bisa disampaikan kembang. Biarlah dapat menjadi kemudian dalam nama-Mu ya Tuhan. Jangan lihat doa anak-Mu yang kurang sempurna. Sempurnakanlah di dalam nama-Namu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.